Intro Tengok kanan kiri anda katakan begini Tuhan punya kehendak dalam kehidupanmu Mari kita respon dengan benar Yang mau katakan yes silahkan duduk Saya beri judul quote Bapak Ki hari ini yaitu kehendak Tuhan dalam pemuritan Karena ternyata ini bukanlah anjuran Ini bukanlah saran Ini bukanlah bisa atau tidak Tapi Tuhan mau kita ada di dalamnya yang mau katakan amin Ini kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan Dan bukan hanya sekedar itu Itu adalah perintah Tuhan yang percaya katakan yes Ada seorang tokoh terkenal sekali kekristenan Yaitu dia seorang teolog Jerman Orang ini banyak belajar soal Alkitab Dan terlebih lagi tentang Apa kerinduan hati Tuhan dalam yang namanya pemurita Yaitu namanya Dietrich Bonhoeffer Ini tokoh terkenal sekali bagi anda yang sekolah teologi Pasti anda tahu tokoh ini Atau pernah mungkin sekilas dengar Dia menyatakan sebuah pernyataan yang buat saya Wow pertama kali baca itu langsung Tapi ternyata ketika dia menyatakan itu ada dasarnya Yaitu berdasarkan perintah Tuhan Yesus Seorang tokoh ini berkata begini Kekristenan tanpa yang namanya pemuritan Adalah kekristenan tanpa Kristus Sungguh ketika saya baca pernyataan ini itu seperti Jadi kalau dikatakan kita itu Kristen Tahu tidak arti Kristen itu apa? Arti Kristen adalah mengikut Yesus Itu arti Kristen Jadi ternyata arti kalau kita dikatakan saya mengikut Yesus Tapi kita ini tidak mau dimuridkan oleh Tuhan Maka percayalah kita ini bukan mengikut Yesus Agama kita bisa Kristen Tapi belum tentu kita punya kualitas mengikut Yesus Kenapa? Karena ternyata memuridkan atau kita dimuridkan itu bukanlah pilihan Itu bukanlah alternatif A, B, C, D Pilih salah satu bukan Tetapi ternyata ketika kita ini memuridkan dan kita dimuridkan Sebelum kita muridkan orang lain kita dimuridkan dulu Karena kita butuh bertumbuh Kita butuh dibangun dasar-dasar yang kuat Supaya kita juga bisa ngajarkan kepada orang lain Tapi tau kan ini bukan pilihan Tapi itu perintah Tuhan Jadi kalau Anda katakan Jangan membunuh Jangan mencuri itu sebagai perintah Allah yang penting Maka perintah untuk kita dimuridkan terlebih dahulu Dan kita lanjutkan dengan memuridkan orang lain Itu juga sama pentingnya Bahkan perintah ini dinyatakan Mandat ini Warisan ini Perintah utama ini dinyatakan Kapan? Bahkan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga Sebagai pesan terakhir Sebagai pesan yang penting dalam Perintah yang penting Sebagai kepada siapa? Kepada kita murid-murid Tuhan Nah kita murid atau bukan? Kalau kita hanya orang Kristen Bukan benar-benar Kristen Karena belum tentu ternyata Bisa kita Dikatakan saya Kristen Tapi gak mau saya dimuridkan Ribet gak mau ah Tapi itu perintah Tuhan Kita lihat sama-sama Gak percaya Matius 28 Ini ayat terkenal sekali Dikatakan begini Perintah ini dikatakan kepada siapa? Kepada yang namanya murid Gak nyaman Karena bukan tentang diri sendiri Tentang diri sendiri adalah Jadikan aku kaya Jadikan aku terkenal Jadikan aku itu kan diri sendiri kan Tapi saya mau tanya Boleh gak doa itu? Ya boleh Tapi untuk apa? Motivasinya Kerinduannya untuk apa? Tapi taukah anda Ketika perintah sebagai murid Tuhan bukan berkata Jadilah kaya Bukan berarti Tuhan melarang kaya Enggak Tapi bukan hanya itu Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Anda pengen hidup anda bermakna? Lakukan perintah Tuhan ini Matius 28 S19 sampai 20 Dikatakan begini Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir jaman Dan perintah ini adalah Perintah untuk kita memuridkan Menjadikan semua bangsa Murid Tuhan Dan kapan perintah ini Akan berhenti Sampai akhir jaman Alkitab katakan Dan Tuhan menyertai Sampai akhir jaman Kita gak bisa Bapak Ibu Comot di Alkitab Oh ini ayat saya suka Saya lakukan Yang ini bukan buat saya Ini ayat ini Khusus buat pasternya itu Buat ketua CG-nya itu Buat orang yang sebelah saya Enggak Yang namanya kita Kalau disebut Kristen Pengikut Yesus Menyembah Yesus Mau ikut dia Ayat ini Tidak di skip Ayat ini juga Buat kita Yang mau katakan yes Bahkan ini perintah direct Perintah langsung Enggak disampaikan Lewat orang lain Enggak Tapi Tuhan sendiri yang ngomong Dan saksi matanya banyak Kalau kita gak menganggap Perintah ini penting Berarti Yesus Dan kehendaknya Berarti gak penting bagi kita Yang penting apa Keinginan kita sendiri Saya ngomong begini Ini juga ngomong ke saya Kenapa Karena saya pun harus terus Mengerjakannya sampai akhir Yang mau katakan yes Mau saya pendeta Mau gak saya pendeta Itu juga untuk saya Yang mau katakan amin Bahkan Bapak Ibu Saudara Saudari Ada satu statement dari ayat ini Yang di Istilahnya ditafsirkan Memuridkan Memuridkan Dan mengajar orang lain Mengajar itu bukan berarti Jadi guru begitu Enggak Sharing Cerita Bersaksi Ngomong Tentang Tuhan Itu adalah bukti Atau tanda Bahwa Kita adalah seorang murid Yang ada Yesus Kristus Di dalamnya Anda pingin cek Yesus ada dalam kita Buktinya apa Buktinya Yaitu kalau kita bersedia Pertama dimuridkan Kemudian kita memuridkan yang lain Yang mau katakan yes Berkali-kali Yesus Bahkan diikuti oleh Rasul Paulus Mengajarkan bahwa Bapak Ibu Saudara Saudari Kita harus menjadi murid Dan kemudian kita harus memuridkan orang lain Mereka bukan hanya ngajarin Tapi mereka juga mengerjakannya Tuhan kita Taukah selama tiga setengah tahun Lebih dalam pelayanannya Apa fokusnya Betul dia berkotbah Betul ketika ketemu orang sakit Dia menyembuhkan Dan berdoa untuk orang sakit Tapi tahu Fokus utamanya adalah apa Dia memuridkan 12 murid Dan 70 murid yang lain Dan Murid-murid yang lain juga Tujuannya untuk apa Supaya itu terus Menyambung Terus menyambung Sampai ke generasi kita Dan kita gak boleh berhenti Supaya sampai ke generasi anak cucu kita Dan sampai berikutnya Yang mau katakan yes Tahu gak apa salah satu kerinduan saya Buat anak saya Apakah Harus anak saya jadi pendeta Enggak Tapi salah satu yang saya rindukan hari ini Anak saya Yang satu voltage Yang satu teens Satu kerinduan saya Mereka jadi leader Leader CG Mereka hari ini salah satu jadi sponsor Sudah dicalonkan jadi leader Saya lihat TL-nya Coach-nya CGL-nya Deketin Ayo dari kemarin Ayo jadi leader Cuma anaknya Aku gak bisa Nanti dulu Gitu kan Mama Papanya Ayo Tahu kenapa Bukan posisinya Tapi bagaimana hidupnya Belajar memuridkan orang lain Mempengaruhi orang lain Karena itu perintah Tuhan Bukan perintah Bapak Ibunya ini Bukan hanya program gereja Kita memunculkan itu menjadi Salah Bukan hanya salah satu hal penting dalam gereja Karena kita mau menerjemahkan Apa kehendak Tuhan Bagi kita gerejanya Yang mau katakan yes Jadi menjadi murid Kristus itu Bukan hanya tentang jumlah Jumlah itu adalah buah selanjutnya Tapi yang penting adalah Bagaimana kita membina Kualitas kehidupan kita Supaya apa Kita juga menghasilkan murid-murid Kristus yang lain Sehingga Tuhan muncul dalam kehidupan kita Dan itu dimana-mana Gak hanya di pendetanya Gak hanya di pemimpinnya Tapi yang dikatakan setiap kita orang percaya Rupa Kristus itu ada di kita semua Yang mau katakan yes Halo Amen Karena dia rindu Sampai ke ujung bumi Sampai kemana saja Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Bila gereja kita Tidak menerapkan Bila gereja kita menerapkan Kekristenan tanpa pemuritan Kita skip yang namanya pemuritan Kita skip yang namanya CG Kita hilangkan Itu akan membuat gereja kita Tidak akan efektif Dalam hal melakukan tugas utama Yaitu apa? Mengubah setiap orang Mengubah setiap komunitas Menjadi serupa dengan Kristus Kita gak akan bisa melakukannya Tanpa ada namanya pemuritan Kekristenan tanpa Kristus Akan betul Bisa muncul banyak pemimpin Jadi pemimpin ya Jadi pemimpin Jadi pemimpin Jadi pemimpin Jadi pemimpin Bisa muncul pemimpin Tapi yang muncul adalah apa? Pemimpin yang kecanduan dengan kesuksesan Karena kenapa? Oh saya yang muncul Bukan Tuhan yang muncul Jemaat Yang Bapak ibu saudara-saudari Tanpa Kristus Tanpa dimuridkan Apa yang muncul? Mereka akan berpikir Oh bisa melepaskan Segala sesuatu untuk mengikut Yesus Hanya dengan cara apa? Ah itu cuma pilihan kok Dan itu beda kok sama yang namanya keselamatan? Enggak Tahu gak keselamatan dimulai dari sini Memuritan itu adalah lanjutan atau follow up-nya Itulah sebabnya Bapak Ibu Sudahlah Selama GMS ini berdiri Mau tiap hari minggu Ibadah umum Satu, dua, tiga, dan empat Bapak Ibu, saudara-saudari Ada yang belum tergabung di connect group Kami akan selalu Mengundang Anda Dan kami akan selalu memberitahukan kepada Anda Karena kami gak mau jadi gereja yang tanpa pemuritan Lalu Dasarnya dimana? Dasar Alkitabnya Dalam perjanjian nama Kata Kelompok sel Kalau di gereja GMS kita sebut istilahnya dengan connect group Itu artinya dari apa? Artinya dari golongan atau kelompok-kelompok yang terbagi-bagi Dan kenapa ada itu? Supaya ada persekutuan Tuhan dengan manusia Dan manusia dengan sesama Dan sesama ini dibawa kepada Tuhan Itulah intinya Dan selalu Tuhan itu menawarkan persekutuan dengan manusia Contoh Tuhan ketemu dengan Abraham Tuhan ketemu dengan Musa Tujuannya kenapa? Supaya ada kelompok yang lain dibawa kepada Tuhan Gak pernah Bapak Ibu Kalau Tuhan itu ketemu dengan orang Itu tujuannya untuk misalnya Hanya untuk orang itu Gak pernah Gak pernah Kalau Tuhan sampai ketemu secara langsung dengan yang namanya Musa Tahu tujuannya untuk apa? Musa pergi kepada bangsa Israel Kalau Tuhan ketemu dengan Abraham Dari seorang Seseorang yang tidak mengenal Tuhan Dari sebuah suku yang bernama suku Ur Yang adalah seorang penyembah dewa bulan Tuhan ketemu langsung dengan dia Tujuannya untuk apa? Abraham Kamu akan jadi Bapak segala bangsa Dan lewat mula kamu akan menjadi berkat Gak pernah hanya tentang diri sendiri Karena Tuhan sangat besar kasihnya Sangat besar untuk dibagikan kepada banyak orang Yang mau katakan yes Bahkan di keluaran 18 Suatu saat ketika Musa sedang single fighter Berjuang sendirian Eh dikirimlah Bapak Mertuanya datang Namanya siapa? Yidro Musa kamu akan kecapekan Apa yang kamu lakukan tidak efektif Maka dikatakan apa? Pilihlah berapa? Pemimpin atas ribu Pemimpin atas ratus Dan pemimpin atas lima puluh Kita baca sama-sama Keluaran 18 Ayo mari kita lihat Ayat 24 Sampai ayat yang ke 25 Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu Dan dilakukanlah segala yang dikatakannya Dan seluruh orang Israel Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang yang cakep Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa Itsob disini Apakah ditulis gini? Musa memilih orang-orang yang sempurna? Enggak Kenapa enggak ditulis yang sempurna? Karena orang-orang Bapak Ibu Katakan kanan kiri anak Enggak eneng Enggak ada Tidak ada Maka yang bisa Yang dikategorikan baik itu adalah orang yang cakep Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu Jadi kalau Anda masuk cegin dan berkata Pemimpinku tidak seperti ini Ingat baik-baik Pemimpin anak juga manusia Tapi kalau mereka dipilih Maka mereka itu Dibandingkan yang lain mereka lebih cakep Tapi tunggu dulu Nanti yang lain juga akan muncul orang-orang yang cakep Halo Amin Ayo coba Kalau Anda bilang Pemimpinku harusnya gitu-gitu Coba Anda jadi pemimpin Gimana rasanya? Enggak gampang Bapak Ibu Nah itulah sebabnya yang dikatakan ayat selanjutnya Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu Menjadi berapa? Pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Dan Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin Sepuluh orang Nah selain itu ada juga dalam kitab Daniel Ketika Daniel dalam pembuangan di Babel Babylonia Apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan Daniel sendiri Daniel punya komunitas kecil Namanya siapa? Ada temannya namanya Hanaya Misael Dan Asarya Tiga orang itu Bersama dengan mereka Mereka mempertahankan iman mereka Kepada Tuhan Dan yang lebih luar biasa Ayo perjanjian baru Munculnya kata kelompok sel Itu dari bahasa Yunani Ya Saya kasih tau kepada Anda Ini tidak ada ujiannya Jadi gak perlu dihafalkan ya Ya itu Saya aja susah kok bacanya Proskar Teroundes Tolong diulangi Gitu ya Gitu ya Tidak perlu dihafalkan Nanti pulang disini Shalom Pasar Anita Proskar Teroundes Gitu gak perlu Gak apa-apa ya Gak kayak gitu Nah artinya dari bahasa Yunani Ditulis itu Artinya apa? Bertekun Bertahan dalam Membangun hubungan yang karib Melayani Tuhan secara pribadi Melayani seorang dengan yang lain Secara pribadi Itulah sebabnya Komunitas ini muncul Kalau di gereja kita Disebut namanya CG Singkatan dari Connect Wah luar biasa Berarti ada tiap minggu Mendengarkan Sudah join belum? Naik uangan kiri Anda Sudah join belum? Selain nanti rame-rame disana ya Oke ya Nanti jawab tanyaannya gini Kalau usah pulang Mau jadi murid Kristus? Masuk ruangan situ Mau jadi murid Kristus? Gitu ya Bukan hanya mau jadi CG Jadi dalam kelompok ini Bapak Ibu Saudara Kita belajar membangun Hubungan yang karib Tapi bukan hanya itu Karena kita bukan kelompok sosial Atau sosialita Atau kelompok senang-senang Enggak Tapi untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Tuhan Dan untuk melayani sesama Yang mau katakan Yes Bahkan Tuhan Yesus Tuhan kita Itu pertama kali diada Pertama kali Sebelum pelayanannya kepada banyak orang Dia membentuk kelompok kecil Yang isinya 12 orang Yang dikenal sebagai 12 murid Tuhan Yesus Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 Mari kita lihat sama-sama Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 Yang sudah dapat dikatakan Amen Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya Kepadanya Lalu memilih Dari antara mereka Kedua belas orang Yang disebutnya Mari kita baca Yuk Supaya kita belajar Kalau ditanyai anaknya Siapa mah Nama atau pak Nama 12 murid Ya kita bisa jawab ya Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Simon Yang juga diberi namanya Kemudian Kemudian Yohannes Filipus dan Otolomeus Matius dan Thomas Yakobus anak Aveus Simon yang disebut orang Selot Judas anak Yakobus Dan Judas Sekalian yang mudah menjadi Jadi kalau Judas Ada dua loh ya Jadi kalau disebut Kamu Judas ya Kalau zaman dulu Bukan yang itu Gitu ya mungkin bisa jadi ya Karena ternyata Judasnya ada dua Satu Judas Anak Yakobus Satu Judas Iskariot Nah Tuhan Ketemu dengan mereka Dan membentuk Kelompok kecil Bahkan gereja Yang besar Sebelum menjadi besar Di banyak kota muncul Gereja mula-mula itu Dimulai dari Kelompok kecil Atau istilah bahasa Sehari-hari kita sebut Dengan kelompok Sel Jadi betul Jadi betul mereka beribadah Begini Tapi bukan hanya beribadah Di sini Gini Tapi juga mereka beribadah Di rumah-rumah Jadi bapak ibu Saudara-saudari Konsep dari Kelompok sel Atau yang di GMS Kita sebut dengan CG Kelompok sel Dalam Alkitab Yang kita sebut dengan CG Yang merupakan Komunitas kecil Itu bukanlah Pilihan Tetapi Keharusan Karena kenapa Karena kita Semua manusia Didesain Berkomunitas Gak percaya Ayo sebentar lagi Gini Saya Mau Ini kan sebentar lagi Biasanya jam segini Selain ini Cari makan gak Ada yang sudah serapan Yang belum bisa kasih senyum aja Ya Langsung biasanya Nyoto Kalau disini Nyoto Apa lagi Nasi lewet Terus Bubur Tambah lapar ya Nasi pecel Gitu dan sebagainya Kalau misalnya Bapak ibu Saya gak butuh orang lain Tapi saya mau makan Makan apa Nasi pecel Nanem dewi kita Bapak ibu Sebelum makan Nasi pecel Apa yang kita lakukan Cari di kebun kita Nyabutin satu-satu Jadi kalau anda mau makan Berarti gini Lima tahun kemudian Baru kita makan ya Kayak film-film gitu Kenapa Gak bisa kita sendiri Untuk semangkuk nasi Ada di meja kita Dengan pecel tadi sayur Dan peyeknya Dan Wah tambah lapar ya Semua disebutkan ya Dan tumpangnya Saya suka tumpang Tahu apa itu Tumpang Tumpang Itu yang diulek Bukan Jadi Apa namanya Kuah yang Ya segitulah Kalau anda tahu Pasti Enak ya Nah Kok jadi Ngomong makanan ya Itu untuk sampai Di meja kita Itu ada Berapa banyak tangan Yang untuk membuatnya Ada banyak tangan Untuk proses Yang ada di dalamnya Bahkan yang jualan Aja butuh banyak orang Supaya semua Bahan-bahannya itu Ada Di rumahnya Atau ada di rumah makannya Dalam kehidupan kita Secara natur aja Kita butuh berkomunitas Halo Yang mau katakan yes Kenapa Yang pertama Manusia Diciptakan Tuhan Sebagai Makhluk Sosial Kalau anda Baca di kejadian 2 E18A Betul Itu adalah perisiwa Dimana Apa namanya Adam itu sebelum dikasih hawa Tapi kenapa Adam dikasih hawa Ya keluarga kita Dalam komunitas pertama kita Memang betul Karena gak bisa sendirian Dikatakan apa Tidak baik Kejadian 2 E18A Kalau manusia itu Seorang Diri saja Karena ternyata Manusia itu Membutuhkan orang lain Yang kedua Tuhan Yesus Sendiri juga Mengajarkan Supaya murid-muridnya Hidup dalam berkomunitas Seperti esayat yang saya ajarkan tadi Dan bahkan Dalam amanat agung Pergi jadikan Banyak murid lagi Supaya mereka Berkomunitas Yang ketiga Gereja Mula-mula Juga merupakan Bentuk Dari Sebuah Komunitas Kecil Atau komsel Kelompok sel Atau CG Yang disebut dalam Gereja kita Kisah para rasul 2 ayat 42 Sampai 46 Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam Persekutuan Dan mereka selalu Berkumpul untuk Memecahkan roti Dan berdoa Maka ketakutanlah Mereka semua Sedang rasul-rasul itu Mengadukan banyak Mujista dan Tanda Dan semua orang Yang telah menjadi Percaya tetap bersatu Dan segala Kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada Dari mereka yang Menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya Kepada semua orang Sesuai dengan keperluan Masing-masing Kenapa ini terjadi Karena pada saat itu Mereka mengalami Pengalian besar Jadi kalau mereka Dikatakan jadi Orang Kristen Bahkan Pemerintah pada masa itu Itu berhak Mengambil Harta milik mereka Dan mereka Dimasukkan ke dalam penjara Mereka bisa disiksa Dan sebagainya Maka Ada solidaritas yang tinggi Ketika melihat Rekan-rekannya Hartanya Yang dikumpulkan Selama puluhan tahun Misalnya Diambil oleh Pemerintahan Romawi Karena mereka Adalah orang Kristen Maka saudara-saudara Seiman yang lain Dalam kelompok-kelompok kecil Itu saling Tolong-menolong Anda bisa lihat Bagaimana Kasih yang peduli Kasih yang tanpa syarat Itu ditunjukkan Gak kenal loh Bapak Ibu Tapi karena mereka Sama-sama mengikut Tuhan Mereka dalam Kesukaran yang besar Mereka saling membantu Jadi katakan mereka Memecahkan roti Di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan tulus hati Sambil memuji Allah mereka Disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan Jumlah mereka Dengan orang yang Diselamatkan Yang percaya katakan yes Jadi Ini juga ada tertulis Di Alkitab kita Jadi kalau Anda Atau kita Berkata Gak lah saya gak mau dimuridkan Gak lah saya mau Tertanam di CG Kita mengabaikan Ayat-ayat yang Kita mau pilih Ayat yang ini Tapi kita gak mau Terima ayat yang ini Pikirkan kembali Rendungkan kembali Kekrisenan Tidak didesain Untuk dihidupi Dengan semangat Yang namanya Independent Kita gak didesain Bapak Ibu Saudara-saudari Untuk Sudah pokoknya Ke gereja Ya sendiri Ya Gereja ini Bukan hanya tempat Untuk kepentingan diri sendiri Berdiri Lagunya bagus Wah singer sama WLnya Wah semangat Pagi ini Senyumnya Murah sekali Murah senyum Misalnya begitu Wah saya diberkati Untuk saya Pokoknya Saya ngalami itu Oh kotbah hari ini Misalnya Ya oke lah Misalnya begitu Anda merasa begitu Terus kanan kiri Gak tau siapa Gak urusan Pokoknya yang penting Setelah selesai pulang Datang tak dicemput Pulang tak diantar Gitu ya Seperti itu Nah memang bukan berarti Bapak Ibu Anda wajib begini Setelah ini Kita harus kenal semua orang Gak gitu Ceritanya Ya setelah ini kenalan Bapak namanya siapa Pulangnya nanti Dua jam kemudian Baru Anda pulang Enggak gitu ya Karena kenalan satu-satu Enggak gitu Tapi dalam gereja ini Minimal Anda punya Orang-orang yang Anda kenal Yaitu orang-orang yang akan Berjalan bersama dengan Anda Di dalam CGD gereja ini Yang sama-sama saling Nguatin Untuk apa? Untuk terus bertumbuh Di dalam Tuhan Enggak bisa kenal semuanya Saya saja ketemu dengan Anda Tiap minggu Gini saja Lali kadang maaf ya Ya saya ini punya kelemahan Dalam hal nama Jadi kadang kalau saya ketemu Ya namanya siapa? Ya Oh iya bu Saya diingatkan Diajari Pastor Bernard Suami saya itu Guampang Kalau saya Ini namanya siapa? Saya kali gitu Terus kemudian saya bilang ke orang Jenangi Sopo yuk Sopo ku mau Aku lali Langsung ketika saya ini Terus dia Pastor Bernard Ajarkan saya gini Kalau kamu ketemu sama orang Jadi nanti Kalau saya mempraktekan ini Berarti harap mengerti Bahwa itu adalah proses saya Mengenali Anda lebih lagi Jadi saya diajari Kalau kamu kenal Saya ingat nama orang Jadi kalau ngomong Ya bu Maaf Kalau ada kesamaan Dan Anda nama ini Hanyalah cerita fiktif Tidak sesungguhnya Oke Misalnya Bu Ya saya ajarlah ya Kalau ada namanya sama Ya gak apa-apa lah ya Namanya misalnya Anita Ya bu Anita Oke Oh gimana tadi? Bu Anita Sudah makan bu Anita Jadi Nama itu Sebutlah Berulang-ulang Berulang-ulang Itu aja Kadang saya masih lupa Bapak Ibu Ya gitulah Tapi saya belajar gitu Tapi itu memudahkan Oh iya iya ibu Kadang saya cuma gini Ibu yang itu Itu apa? Namanya siapa? Seperti itu Ya udah balik-balik Ini memperpendek waktu saya nanti Gak berjalan Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari Itu kan berarti kita itu Gak perlu Memang gak bisa kita hafal Semua nama Tapi minimal Ketika Anda ketemu Dengan beberapa rekan disini Hei bro Sis Gimana? Eh kemarin yang saya doakan itu Gimana? Seperti itu By the way Kemarin Waktu saya duduk di kantor situ Ada jemaat Dari Semarang Yang kemarin bantu AUG disini Dia langsung lewat gini Cici-cici Dia panggil saya Kenapa? Ingat gak? Cici doakan saya yang kapan hari Oh iya Saya besok mau operasi Doakan operasi Eh sini-sini doa dulu Jadi Dia Ada orang yang mendoakan Bukan hanya pendetanya saja Rakan cikginya juga mendoakan Tapi ada orang-orang yang peduli Karena kenapa? Karena kasih Kebenaran Dan kuasa Tuhan Itu hanya Dimanifestasikan Dalam yang namanya Tubuh Kristus Sekali lagi Kasih Kebenaran Dan kuasa Tuhan Kalau Anda pengen mengalami Tiga hal ini Itu hanya Dimanifestasikan Dalam tubuh Kristus Kenapa? Kalau Anda Mau praktek Bagaimana Mengasih Orang tanpa syarat Tempatnya Jalan di kelompok sel Kenapa? Gak kenal Tapi disuruh peduli Menjengkelkan Tapi disuruh Mengerti Betul? Yang CGL Ya bener banget Itu Saya alami Mengasih tanpa syarat Mempraktekkan Apa kasih Tuhan Ya itu dikonekir Kalau disini Ayo coba Semua baik Masih alam Gitu kan Coba kalau di CGL Ngapain kontak-kontak Ngapain kesini Gak tahu aku repot ya Ngesibu ya Tapi tahu Tapi enggak kok DJMS ini baik-baik Tengok kan akhirnya Saya baik kok ya Oke Masalahnya begini Bapak Ibu Kita enggak bisa Menginginkan Kristus Kadang kita ngomong gini Kristus Yesus Saya senang Saya suka Tapi tubuhnya Orang-orang percaya Rekan-rekan Saya Saya enggak suka Kenapa? Jengkelin Gitu kan? Banyak drama Gitu kan? Terus kemudian kita berpikir Saya bisa sendirian Saya enggak perlu Yang namanya Konek-konek Grup Kelompok apalah Kelompok-kelompok Kelompok jendengi Macem-macem Enggak usah Yang penting adalah Cukup antara saya Dengan Tuhan Kelihatannya Rohani ya Bapak Ibu Tapi Alkitab Enggak pernah Ngomong seperti itu Kita Tidak bisa Terkoneksi Dengan Kristus Yang adalah kepala Tanpa kita Terkoneksi Dengan tubuhnya Horor Bapak Ibu Tuhan enggak pernah Ngizinkan bilang Saya pokoknya sama Kristus saja Kalau saya Dimuridkan Itu saya akan langsung Direct langsung Dari Tuhan Dari surga Kepada saya Enggak lewat Siapa-siapa Enggak Saya kalau ikut CG ya Kalau ikut kelompok sel Itu yang hadir adalah Saya Malekat-malekat Di sekitar samping saya Ada Allah Bapak Allah Putra Allah Rokudus Lengkap gitu Berpikir begitu Ada yang begitu Bapak Ibu Jadi enggak perlu Yang lain Bapak Ibu memang Dimuridkan itu Bukan hal yang mudah Tengok kanan kirimu Katakan begini Orang yang berkomitmen Untuk digembalakan Dan dimuridkan Berarti engkau Luar biasa Kenapa? Menempuh jalan Yang enggak mudah Yang sulit Yang mungkin Engkau enak Tapi engkau bersedia Mengerjakannya Karena itu Perintah Tuhan Kita hidup di jaman Yang semakin lama Semakin individu Bukan Engkau ngurusin orang Bukan Tapi kebenarannya Bila kita pengen Mengalami kasih Tuhan Yang nyata Kebenaran Tuhan Dan kuasa Tuhan Itu hanya Dialami dalam tubuh Kristus Anda pernah ketemu Sama orang gini Pak Nanti siang Kita janjian makan ya Ini makan lagi ya Engkau kan hidup kita Salah satunya Tentang makan ya Makan adalah penting ya Nah kita makan siang ya Pak Tapi saya mau makan siang Dengan kepala Anda aja Horor Bapak Ibu Betul Anda makan di meja Yang ada kepala orangnya Horor enggak Ngeri loh Loh tapi kekristenan kita Kadang gitu loh Saya mau cuma Yesusnya aja Yang adalah kepala Tubuhnya Orang-orang percaya yang lain Engkau 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 Tadi saya katakan Tempat mempraktekan kasih Kepada orang-orang yang tidak layak Dan tidak pantas dikasih Adalah Kelompok sel Kalau Anda enggak join di sini Kelompok sel Di sini Entah orang mau ngapain Anda enggak kan urusan kan Tapi kalau ada di kelompok sel Contoh ya Ada satu rekan masuk rumah sakit Ayo Hei nanti kita kumpul ya Di depan rumah sakit ini Pintu ini Kumpul jam 5 Karena jam 5 pintunya baru dibuka Kita doakan gitu kan Anda ngeluangkan waktu Anda bayar harga Untuk orang yang sakit tadi Karena kenapa Anda ingin mempraktekan kasih Yang dari Tuhan Dipraktekan kepada orang lain Dan mungkin kita berpikir gini Melebu GMS Owangel sih Susah Gitu Atau di gereja ini JG Kelompok sel Pemuritan Terus kok susah sih Atau Tapi gini loh Itu bukan di GMS Ini di Alkitab kita Yang nulis Dan karena kita Gereja Mau pengen Melakukan seperti yang Alkitab katakan Ya seperti inilah kita Anda akan Tiap minggu Akan dikatakan Mari join JG Lah karena Alkitab mengatakan demikian Dan mungkin kita berpikir Jadi orang Kristen Kok susah sih Kok sesulit itu sih Banyak drama Buk cukup lah Drama itu Drama Korea Drama Cina Drama Hollywood Bollywood Masih nonton Bapak Ibu Ya ada yang masih Ya untuk Pelangan tertentu mungkin ya Gitu Tapi tau kak anda Mungkin kita berpikir Kenapa gak 5D aja Duduk Anda tau Ini apa Duduk Diam Apa lagi ya Saya kok lupa Doa Duit Karena persembahan mungkin Dan Dadah Gitu Kenapa gak gitu aja Di gereja Kok susah sih Harus ngurusin orang lain Karena gini Amsal 17 Ayat 17 Besi menajamkan besi Orang menajamkan Sesamanya Ayat ini bukan hanya Memenjal Berarti saya konflik sama orang Enggak Ayat ini menyatakan bahwa Proses pendewasaan karakter Dan pengembangan potensi itu muncul Ketika kita bertemu dengan orang Bapak Ibu Ketika kita bertemu dengan sesama Kita harus menerima kenyataan Bahwa kalau kita mau bertumbuh Kalau kita mau berkembang Kalau kita mau menjadi dewasa rohani Tuhan akan memakai orang yang ada di sekitar kita Weh jangankan untuk bertumbuh Tuhan aja bisa memakai orang untuk bentuk karakter kita di sebelah-sebelah kita kan Apalagi kalau dengan sengaja Tuhan akan memakai orang lain untuk menajamkan kita Kenapa? Akan ada bagian yang terkikis Akan ada bagian yang kalau itu gak baik akan harus dihilangkan Dan yang baik sesuai dengan firman Tuhan itu akan dimunculkan Nah lewat terkikis itu kadang ada percikan api Betul gak? Namanya besi sama besi Apa biasanya muncul? Percikan api dan Panas Nah kalau anda ribut sama orang Apakah hati anda panas? Pikiran anda panas? Sampai muncul uap di atas kepala anda? Pernah mengalami itu? Nah kalau itu katakan kepada diri anda sendiri Saya sedang ditajamkan Tapi jangan menjadi tajam perkataannya ya Maksudnya ditajamkan itu menjadi apa? Dibentuk karakternya Yang mau katakan yes Jadi cara memenangkannya adalah apa? Cara respon Dan cara mengatasinya Bukan menghindarinya Kalau kita menghindarinya Maka kita menghindari yang namanya pertumbuhan Dan kedewasaan karakter Sampai kapanpun kita akan tanda kutip Jadi cah cili di dalam hati kita Cah cili dalam kedewasaan kita Umur boleh nambah Lihat uban saya Rambut boleh beruban Tapi kalau kita gak diproses Gak dibentuk Yang ada disini Cuma bayi terus Seperti itu Ada satu masalah Kenapa kok seringkali Banyak drama dan begini Ternyata Untuk orang-orang yang tidak dewasa rohani Salah satu ciri Nanti saya akan sebutkan di ibadah keberikutnya Ada tiga ciri Empat ciri Anda yang masuk ke mana Tapi ini saya sebutkan satu Itu namanya Menciptakan konflik Itu merugikan Makanya kita harus tumbuh dewasa Kalau kita jadi menciptakan konflik ini Mau Anda berumah tangga Mau Anda berteman Mau Anda di lingkungan pekerjaan Mau dimana saja Hidup kita akan menjadi masalah Buat orang lain Apa itu Orang Kristen yang tidak mengalami Kedewasaan rohani Akan menjadi sumber masalah Bagi orang lain Tahu gak Seringkali konflik yang ada Suami istri Anak Mertua Menantu Memimpin jemaat Atau apa aja Kadang Konflik yang muncul itu Karena hal-hal yang sepele Katakan sama-sama dengan sepele Karena kenapa Karena orang Kristen Yang gak dewasa rohani Biasanya cenderung Mencari-cari Kesalahan Dan masalah Dari orang lain Dari komunitas Bisa jadi dari gereja Sehingga kadang Akibatnya Konflik sering muncul Kita pernah Kalami konflik Pernah Tapi kalau semakin Tambah Sering banget Satu aja Berarti gak dewasa Pernah bisa pernah Tapi kalau Seringnya Intensitasnya Sering banget Berarti yang berkonflik Ini gak dewasa Kita berpikir Garusnya gereja itu Penuh tempat Dengan damai sejahtera Betul Rukun dong Nyanyinya apa biasanya Seperti minyak Di kepala Betul ya Yang kejanggut Dan cu Nyanyi dong Turun Seperti Embundi Engalir Ke bukit Sion Sebab Kesanalah Allah Memerintah Agar berkat Terkat Terjurah Tak memberikan Andugerah Nah itu Kalau ada Kerukunan Dalam persaudaraan Tapi kadang Pikir gini Waduh tapi Gak kayak gitu Yang terjadi Kenapa Kerukunan Persatuan Akan terganggu Kalau ada Pribadi-pribadi Yang mencari-cari Masalah Dan suka Berkonflik Kenapa Karena konflik Yang terjadi Biasanya Dari orang-orang Yang tidak Dewasa rohani Yang melihat Kesalahan kecil Menjadi masalah Yang besar Oleh karena itu Bapak-Ibu Pengen Gimana caranya Rumah tangga Tambah rukun Semua hubungan Tambah rukun Bukan berarti Bebas konflik Tapi responnya Jadi benar Dan cara Mengatasinya Benar Yaitu kita Yang dewasa Jangan tuntut Orang lain Kita yang Sama-sama Terus di Embasa Yang mau Katakan Yes Ingat ini Tidak ada Gereja Yang sempurna Tidak ada Pribadi Yang sempurna Tidak ada Keluarga Yang sempurna Tidak ada Komunitas Yang sempurna Selama kita Di muka bumi ini Yang bebas Dari namanya Konflik Tapi Kalau kita Mau bertumbuh Yang ada Adalah Gereja Komunitas Pribadi Pribadi keluarga Yang dewasa Dalam Berkonflik Atau Menghadapi Konflik Semakin kita Dewasa rohani Semakin kita Bertumbuh dalam Kasih Semakin kita Bertumbuh dalam Kuasa Tuhan Yang mau Katakan Ingat baik-baik Pusat dari Kehidupan kita Pusat dari Segala sesuatu Itu bukan Tentang kita Tapi Tentang Tuhan Pusat dari Gereja juga Bukan kita Pika adalah Kristus Yang mau Katakan yes Itulah sebabnya Kalau kita Datang ke Gereja Kita hidup Kita yang perlu Kita tanyakan Bukan hanya Sekedar apa Yang kita Pengen Tapi apa Yang Tuhan Pengen Kalau Apa yang Kita Pengen Itu Banyak Dan kadang Seringkali Berlawanan Dengan Ganda Alam Kita harus Paham Bahwa Pusat dari Gereja adalah Tuhan Supaya Apa Supaya Ketika kita Berkonflik Kita gak mudah Pahit Kita gak mudah Kecewa Kita gak mudah Sakit hati Kita gak mudah Mutung Karena kenapa Karena banyak orang Mengira dirinya Adalah pusat Saya yang harus Diperhatikan Suara saya Harus didengar Bukan suara Tuhan Pokoknya semua Tentang saya Dan dirinya Adalah pusat Disitulah sumber Kekecewaan Ketika Orang tidak Memperlakukan Sesuai dengan Standar kita Yang kita inginkan Karena kita Adalah pusat Maka kita bisa Menjadi kecewa Ingat baik-baik Sampai selamanya Kita Hanyalah Anggota Apapun Jabatan kita Mau sebesar Apapun posisi kita Mau Terkenal Apapun kita Disini mungkin Ada jabatannya Tapi ingat Di hadapan Tuhan Kita semua Adalah anggota Termasuk saya Pusatnya Hanya satu Kepalanya Hanya satu Yaitu Yesus Kristus Jadi Yang layak Diperlakukan Spesial Di antara Semua ini Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hal yang percaya Katakan Yes 1 Korintus 12 Ayat 27 Saya tutup dengan Ayat terakhir Kamu semua Adalah tubuh Kristus Dan kamu Masing-masing Adalah Anggotanya Anggota Kita bukanlah Pemeran utama Tuhan Lah pemeran utama Kenapa alasan Kita datang ke gereja Betul Kita pengen Mendengar Firmat Tuhan Kita pengen Tapi tujuannya Untuk apa Kita memuji Menyembah Untuk Tuhan Makanya Kalau Anda Mau nyanyi Nyanyilah Dengan sungguh-sungguh Sembah Tuhan Angkat suara Dengan sungguh-sungguh Karena bukan Untuk lihat Mereka lagi Show Bapak Ibu Enggak Tapi untuk Menyembah Tuhan Ketika Anda Mendengarkan kotbah Sepertujuannya Untuk apa Apa yang bisa Saya lakukan Untuk Tuhan Yang mau Katakan Yes Ingat Pusat dari Hidup kita Adalah Tuhan Kalau sampai Kita terus Bisa ingatkan itu Kita akan terus Bertumbuh Di dalam Tuhan Yang mau Katakan Amen Yuk mari kita berdoa Sama-sama Terima kasih Sama-sama 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 Sama-sama